Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Resep kue putu basah isi gula merah tepung beras 100% berhasil Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti dapur gula anak-anak memasak Oke bunda, bahan-bahan yang bunda sediakan 150 gram tepung beras 60 ml santan Kelapas secukupnya yang terlebih dahulu dikukus ya bunda Dan diberi sedikit garam ya bunda Secukupnya gula merah ya bunda Dan 1,4 sendok garam ya bunda Jangan lupa ya bunda, tonton videonya sampai habis Dan like, komen, dan subscribe ya bunda Oke bunda, pertama kita masukkan dulu ya bunda Masukkan sini dulu tepung berasnya Baru kita kasih sedikit garam ya bunda Kita akan masuk garamnya Kita kasih santannya ya bunda Tuangkan Baru kita kasih sedikit warna ya bunda Baru kita aduk-aduk ya bunda, pakai tangan Oke bunda, setelah kita aduk-aduk tadi ya bunda Kita kukus dulu selama 15 menit ya bunda Kita kukus dulu selama 15 menit Oke bunda, setelah kita kukus Kita aduk-aduk lagi ya bunda Adu-aduk dulu biar nggak mengumpal-ngumpal ya bunda Agak mengumpal-ngumpal Kita aduk-aduk dulu Setelah itu baru kita cetak ya bunda Setelah gumpalannya ini habis Baru kita cetak Oke bunda, cetakannya seperti ini ya bunda Kita masukkan dulu ini Seperti ini ya bunda Baru Baru kita masukkan Gula merahnya Baru kita tutup lagi ya bunda Kita lakukan sampai habis ya bunda Tampak tekan ya bunda Ini ya bunda Ini ya bunda Kita seperti ini Separuh masuk Separuh aja dulu Kita isi dengan gula merah Baru ditutup lagi ya bunda Seperti ini Kita lakukan sampai habis Tampak tekan ya bunda Biarin aja seperti ini ya bunda Bunda setelah itu kita kukus selama 20 menit ya bunda selama 20 menit oke bunda ini hasilnya ya bunda tutup air basahnya ya bunda tadaaa tutup air basahnya tutup air basahnya tutup air basahnya udah tutup air basahnya tutup air basahnya tutup air basahnya tutup air basahnya udah jadi histadz setelah oke bunda ini ya bunda hasilnya butuh ayu basah ala dapur bunda anak